Terima kasih. Untuk yang lainnya ditunggu pagi ini kita akan melaksanakan training untuk reseller dan bagi rekan-rekan semua yang di sini mungkin ada yang belum tergabung menjadi reseller Mizanmu tidak apa-apa silakan ikut saja dan nanti untuk pendaftaran menjadi reseller silakan kami tunggu di mizanmu.id slash jadi strip reseller. Oke sebentar kita akan mulai oke siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya selamat datang di talk show reseller ya. Pagi hari ini kita akan training untuk reseller dan maupun rekan-rekan semuanya yang hadir di sini kita akan membicarakan mengenai branding ya. Jadi bagaimana branding itu bisa meningkatkan kualitas dan juga kuantitas dari bisnis kita sehingga menjadi lebih laris menjadi lebih dikenal orang dan menjadi pokoknya lebih unggul lebih dikenal orang dan para pembeli ya. Kayak gitu oke mudah-mudahan rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya tetap melaksanakan protokol ya saat ini ada 5M bukan lagi 3M ya jadi 5M dari mulai memakai masker, mencuci tangan, terus mengurangi mobilitas, terus menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan ya. Nah jadi itu silakan sama-sama kita menjaga dan sama-sama kita harapkan semua hal yang buruk di tahun 2020 ya tentang pandemi ini segera bisa berakhir dan kita semua bisa melaksanakan semua kegiatan seperti normal. Oke pada pagi hari ini saya Riki Purnama Ramadan sebagai Head of Mizanmu akan memandu acaranya untuk training reseller ya bersama pemateri nanti ini ada Kak Radik Primaria beliau adalah rekan saya juga di satu komunitas ya bisnis inisiatif movement yaitu komunitas para pebisnis di Jawa Barat kemudian beliau juga sebagai brand aktivis dan juga founder dari Bicara Branding oke sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sedikit ya mengenai apa itu Mizanmu Oke disini ya saya akan jelaskan dulu sebelum nanti masuk ke pematerian ya Oke siap Mizanmu ya jadi bisnis profilnya seperti ini ya jadi Mizanmu ini adalah platform reseller buku pertama di Indonesia jadi yang bentuknya platform reseller dan juga menjualkan buku itu secara khusus Yang saya lihat adalah setahu saya ya ini adalah yang pertama di Indonesia dan ini dimulai diinisiasi oleh Mizan Group seperti itu Bentar saya nah gedein aja kali ya Oke ini agak Lemot laptopnya di saya mudah-mudahan lancar Untuk rekan-rekan semua mungkin kalau kurang jelas atau lambat gitu nanti silahkan Di chat aja ya Oke platform reseller buku pertama di Indonesia kita ingin mempermudah rekan-rekan semuanya untuk bisa menjalankan bisnis ya Yang pertama gitu jadi misalnya rekan-rekan semua tidak punya modal terus nggak bisa memproduksi apa-apa nih saya nggak nggak jago nih gitu bikin sesuatu gitu ya nah silahkan Melalui platform ini kita bisa menghadirkan banyak buku-buku jadi rekan-rekan semuanya tidak perlu lagi membuat produk Tinggal memasarkan saja dari koneksi yang ada ya mungkin ada rekan-rekan semuanya punya grup WA punya grup alumni punya grup Facebook dan lain-lain silahkan Di broadcast disitu dipasarkan disitu karena buku adalah Produk yang cocok untuk segala usia ya dan Mizan pun adalah penerbit yang Menerbitkan banyak buku di segala usia ya Seperti itu kita launching di tahun 2020 kemarin belum genap satu tahun ya ini Tapi kita sudah mempunyai ribuan reseller ya di seluruh Indonesia Nah untuk ekosistemnya sendiri dari Mizan ya ini lengkap gitu jadi untuk rekan-rekan semuanya yang belum tergabung mungkin pada pagi hari ini ya Yang belum bergabung nih itu silahkan kita bisa lihat disini ekosistem Mizan itu terdiri dari penerbit, percetakan, distributor, dan juga new media Dari penerbit ini penerbit-penerbit besarnya ya yang major penerbit kita ada Mizan Publishing, Bentang Pustaka, Nura Publishing, dan Muffin Graphic Kita juga punya percetakan sendiri ya di unit kita itu ada MGS namanya Mizan Grafica Sarana Dan untuk distributor, saya sendiri ada bagian di distributor ya Ini ada Mizan media utama yang terbagi atas dua channel utama ya Channel konvensional atau offline yang kita sering bagikan itu di toko-toko buku Terus juga event-event kalau rekan-rekan semua tahu OOTB nah itu juga bagian dari Mizan ya Dan juga event-event lain mungkin ada Ghost to Campus, Ghost to Pesantren, nah itu juga bisa Terus untuk dari online, nah dari online ini saya cantupkan disini ada Millennia Bookstore Ada Mizan Store dan ada Mizanmu ya Mizanmu ini khusus dia di B2B atau Business to Business Yang artinya menjualkan buku untuk kalangan pebisnis lain atau untuk reseller Sedangkan untuk Mizan Store itu untuk customer and customer atau customer masyarakat umumnya Dan Millennia Bookstore ini dia omni channel, dia ada store-nya, toko fisiknya Yang ada di Depok dan juga ada toko online-nya yang ada di marketplace Dan juga kita punya New Media ya, ada Mizan Production yang memproduksi film-film Kalau rekan-rekan tahu Laskar Pelangi, Garuda Didadaku, nah itu salah satu film-film yang diproduksi oleh Mizan Production Dan juga ada MAP, Mizan Application Publisher Jadi ini untuk aplikasi-aplikasi AR, VR, terus fitur-fitur, electronic pen Itu semua yang develop itu dari MAP ya Jadi ini lengkap, jadi untuk bergabung bersama kami di Mizanmu Semuanya pasti sudah bisa dilayani gitu ya Karena semuanya kita punya unitnya ya Nah untuk penerbitnya sendiri ini banyak sekali ya Tadi yang saya sebutkan hanya Bentang, Mizan Pustaka, Mizan Publishing ya Nura, dan juga Muffin Graphic Nah selain itu ini ada imprint-imprint lain Imprint itu artinya sub-penerbit ya di bawahnya itu, itu ada banyak sekali ini banyak Silahkan misal rekan-rekan lihat sendiri di sini ya Ada banyak sekali penerbit Artinya misalnya kalau Bentang itu dia punya Bentang Kids Punya Beaver, ada juga Sudah, terus juga misalnya Mizan Publishing itu punya Pelangi Mizan Punya Kaneta, punya Mizan Wacana Punya Mizania, punya Panas Dalam, punya Pastel Serinya Dilan, dan lain-lain itu dipunyai oleh Mizan Publishing Dan untuk Nura, Nura itu punya Nura Pop Punya Nura Kids, punya Fantastin Punya Mizan Fantasi, nah itu juga banyak ya Jadi semua lengkap, mau dari anak-anak sampai dewasa Dari buku-buku percintaan, buku-buku horor, agama, dan lain-lain Semuanya lengkap ada di Mizan Jadi jangan sampai lewatkan ya untuk kesempatan ini Oke, selanjutnya Oke, kenapa harus menjadi reseller buku ya Jadi buku ini adalah barang yang tidak basi Bisa ditempatkan dimanapun Bisa dibaca untuk diri sendiri maupun orang lain Juga keluarga ya Lalu berguna untuk jangka panjang Tentu ya, buku yang mungkin terbit 5 tahun yang lalu Mungkin terbit 10 tahun yang lalu Masih bisa dibaca untuk generasi mendatang Dan juga kita menyebarkan semangat literasi untuk negeri Artinya buku-buku yang kita jual Buku-buku yang kita promosikan Itu menyebarkan atau meningkatkan literasi Untuk masyarakat Indonesia Sehingga mereka menjadi lebih terbiasa dengan buku Lebih mengemari buku ya, seperti itu Nah, keuntungannya untuk menjadi reseller Mizanmu Ini banyak sekali ya Dari mulai penawaran eksklusif Kalau misalnya ada PO pasti pertama itu ke reseller ya Terus kemudian kita bisa menerima dropship Artinya rekan-rekan tidak perlu lagi khawatir Dengan pengepakan, pengiriman alamat dan lain-lain Semuanya bisa diatur oleh Mizanmu gitu ya Jadi bisa dropship, bisa juga stok di gudang rekan-rekan semuanya Masing-masing, jadi bisa dua ya Bisa reseller, bisa dropship Dan itu fleksibel ya Lalu ada ribuan judul buku Wah, banyak sekali ya bukunya Konten produk ini kita selalu siapkan di grup telegram Grup whatsapp, grup PO gitu Itu banyak sekali Nah, ini untuk point reward Akan kita segera aktifkan ya Tapi untuk saat ini belum aktif Diskon khusus reseller ya Standar untuk reseller di 30% Lalu untuk dropship 25% Dan untuk buku-buku lain lebih dari 50% Untuk buku-buku neto ya Artinya buku-buku obral seperti itu Cek stok online Kita ada katalognya ya secara online Di seller.mizanmu.id Lalu kita support marketing kit Dan juga produk dari distributor Yang sudah pasti harganya sangat bersaing Sangat kompetitif gitu ya Nah, itu dia keuntungan-keuntungannya Untuk menjadi resellernya di Bizanmu Untuk rekan-rekan semuanya Mungkin reseller yang baru bergabung Satu bulan yang lalu, dua bulan yang lalu Ini juga informasi penting ya Untuk rekan-rekan semua Selamat datang Bagi reseller-reseller yang baru bergabung ya Di dua, tiga bulan terakhir gitu ya Maupun reseller-reseller yang sudah bergabung Dengan kami lebih lama ya Atau rekan-rekan semua yang belum tergabung Nah, silakan Pemaparan ini cocok untuk rekan-rekan semuanya Supaya lebih meyakinkan lagi Untuk bergabung bersama kami ya Itu dia Oke, selanjutnya Nah, ini untuk rekan-rekan yang belum tergabung ya Silakan untuk meregistrasikan dirinya Di mizanmu.id Slash jadi strip reseller Oke, terus kemudian di sana Rekan-rekan semua tinggal isi formulir Dan juga verifikasi email Jadi nanti ketika isi formulir itu Sudah ada Jadi nanti email berikut passwordnya Sudah dikirimkan ke emailnya masing-masing Jadi sudah tidak perlu lagi Repot-repot dengan password Tapi kalau mau diganti itu bisa juga Terus kemudian belanja perdana Untuk saat ini masih di 250 ribu ya Belum kita setting sebetulnya Ini harusnya sudah naik ya Belum kita setting Terus kemudian setelah itu Rekan-rekan bisa akses dashboard Dan juga bisa langsung berbelanja Secara normal gitu ya Secara reguler maksudnya Dan kita akan selalu dilayani Dengan customer service Dengan customer service Dan dari customer service Biasanya akan mengarahkan kepada grup WA Supaya nanti bergabung dengan reseller-reseller lainnya Untuk bisa mendapatkan informasi Banyak juga kadangkala ya Informasi produk itu dari reseller ya Sama-sama berbagi gitu ya Seperti itu Nah ini untuk transaksinya Bizan ada 5 gudang ya Dari mulai Medan, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya Ini silakan rekan-rekan bisa Transaksi di seluruh gudang Untuk saat ini masih dilayani secara manual ya Untuk gudang-gudang yang lain Khusus untuk Mizanmu itu Ambil gudangnya dari Jakarta ya Saya ada di Jakarta Kemudian untuk yang lainnya Mungkin reseller-reseller Ada yang lebih dekat dengan Bandung Mungkin ada yang lebih dekat dengan Jogja Silakan bisa menghubungi customer service Di nomor-nomor berikut ya Di nomor-nomor berikut Silakan di screenshot Di catat Kemudian nanti kalau pengen lebih dekat Ongkirnya lebih murah gitu ya Silakan hubungi nomor berikut Seperti itu Silakan Dan oke Ini ada informasi ya Setelah nanti event ini Itu bakal ada talk show Bersama komunitas ya Dan juga reseller-reseller Silakan bisa hadir ya Bersama Feby Indirani Beliau adalah penulisnya Memburu Muhammad Novel yang baru terbit Di dua bulan kebelakang ya Kalau tidak salah Ini bersama komunitas Goodreads Indonesia Di Sabtu 16 Januari 2021 Mulai dari pukul 10 sampai pukul 11 pagi ya Waktu Indonesia Barat Oke silakan Itu pengumumannya Nah pengumuman kedua ini Luar biasa sekali Ini ada hadiah reseller Saya akan umumkan ya Jadi Kalau untuk rekan-rekan yang semua Sebentar Oke Untuk rekan-rekan semua yang Mungkin mengamati ya Bahwa di bulan Desember kemarin Sudah ada hard bonus Untuk reseller Discount 50% ya Untuk reseller semuanya Dan pembelian Selama periode 1 sampai 31 Desember Untuk reseller Itu akan mendapatkan hadiah ya Untuk pembelian tertinggi ya Hadiahnya dari mulai smart TV Air purifier Paket tupperware Modem wifi Smart watch Dan juga ada emas kepingan ya Luar biasa sekali Dan kita akan umumkan ya Siapa pemenangnya Kalau rekan-rekan semua tahu di Grup Di Instagram Mizan Media Utama Utama mungkin sudah tahu ya Ini dia pemenangnya Oke Selamat kepada top 10 Reseller Mizanmu Periode Desember 2020 ya Di sini ada Urutan pertama Ada JK Book Ada urutan kedua Ada Wanda Urutan ketiga Ada Vega Urutan keempat ada Aprilia Terus berikutnya ada Kartika Coco Cicang Keling Oca Ini Buku Dea Dan juga Dialektika Selamat untuk Kesepuluh reseller Yang mendapatkan hadiah-hadiah ya Ini berturut-turut ya Dari urutan pertama Mendapatkan smart TV Terus sampai keurutan ke bawah ya Mendapatkan Emas kepingan ya Selamat untuk reseller Mizanmu Dan ini juga sebagai Penyemangat untuk Kita semuanya ya Mungkin Buat yang belum bergabung Atau yang baru bergabung Sebulan dua bulan yang lalu Ini Silakan Kita akan Membagikan hadiah-hadiah Untuk rekan-rekan semuanya Nanti periodenya Akan menyusul ya Pokoknya Belanja yang banyak Setiap bulannya Belanja yang banyak Setiap bulan Dan nantikan Kesempatan untuk Bisa mendapatkan Hadiah-hadiah berikut ya Wah banyak sekali Kapan lagi nih Bisa dapet TV gitu ya Dari jualan ya Terus kemudian Ada emas ya Wah sekarang Lagi Musim juga nih Emas nih Oke seperti itu Mungkin Pengumuman dari saya Mudah-mudahan Bisa menjadi Penyemangat untuk kita semuanya Berikutnya Saya akan Mulai alihkan Dan saya panggil Kak Radik Untuk bisa Muncul ke sini Bisa Bisa Sebentar Bisa di Unread ya Oke Ya bisa ya Halo Halo Kak Siap Pak Kak lah Pengennya apa nih Apa kabar Mas Rik Alhamdulillah Ini senang banget lah Diundang ke Bisanmu Sebagai pembicara Dan pertama kali juga loh Ke media Publishing Ya Siap-siap Ini langsung dimulai aja Atau mau Bahasa-bahasa Mulai share screen dulu ya Langsung aja deh Oke Siap Share screen dulu ya Bisa gak tau Oke Nah Ada ya Oke Silahkan saya persilahkan kepada Kak Radik Untuk bisa Memandu ini ya Sesinya ya Siap Terima kasih sebelumnya Kang Riki Teman-teman Perkenalkan Saya Radik Spremaria Saya Seorang Brand activist Dan Diundang nih Sama Kang Riki Untuk Sharing-sharing Dikit lah Tentang Branding Atau Brand management Kalian Oke Oke Kita bahasnya tentang Pentingnya Membangun brand Sebentar Oke Ini Ini Biodata saya Saya Radik Spremaria Kelahiran Bandung 24 Juli 1994 Saya Seorang Local brand Activist Dan juga Food and Beverage Enthusiast Bisa dibilang kayak gitu Jadi Sering juga nih Kayak Hunting-hunting Tempat makan Cafe-cafe Dan saya Founder dari Bicara Branding Terus Creelka Brand agensi Dan Brand marketing Operation Di Hilt ID Jadi Hilt ID ini Hilt teknologi juga Di Indonesia Terusnya di Bandung Terus Mimin BIM Indonesia BIM ini Komunitas Youngpreneur Kami berisi Orang-orang Atau Remaja-remaja Yang ingin memulai Bisnisnya Baik itu Di Jawa Barat Terus Sebagai Brand Brand Activist Di Local Brand Activist Network Sebagai Head regional Untuk Jawa Barat Nah Untuk Pengalaman saya Saya sering melakukan Pendampingan nih Ke UMKM Dan juga Menjadi juri Alhamdulillah Tahun 2020 Ini kasih kesempatan Untuk menjadi juri Yang pertama itu Juri sekurasi lokal Programnya Program Membedakan Bedah desain kemasan Kuliran Nusantara Itu dari Kemen Parenkraf Yang kedua Baru beres banget Ini dari Program pengusaha Buda Brilian Dibuat oleh Barry dan Youngontop Sebagai wali kelas Untuk Bandung Raya Nah Sedikit tentang Bicara branding Bicara branding ini Adalah Brand education Media brand education Kami bantu brand owner Untuk memberikan literasi Informasi dan strategis Dan solusi kreatif Untuk meningkatkan Visibilitas Sehingga Tujuannya Agar brand mereka Lebih dikenal Dan mendapatkan Hati di masyarakat Sedangkan Indonesia Brand Activist Network Itu organisasi Penggerak brand lokal Kami Organisasi perhimpunan Yang tersebar Di 46 kota Dan 50 lebih Anggota dari Indonesia Dari Sabang Sampai NTB Kita udah ada Untuk si brand aktivis ini Dan kami bergerak Untuk main komunikasi Dan membangun brand lokal Indonesia Khususnya untuk skala UKM Secara berkelunjutan Gitu Oke Kita langsung masuk Ke materinya aja ya Kalian Ini kedengaran Suaranya Aman ya Aman Aman Jelas Oke Kita langsung masuk nih Pertama Tanpa kita sadar Kita itu sudah melakukan Atau kita sudah mendapat inputan Dalam 24 jam itu Untuk branding Artinya apa Jadi setiap Hari itu Kita dipenuhi oleh merek Merek-merk ini Akan melakukan Sudah melakukan Segala macam cara Untuk bisa memenangkan Hati kita Atau bisa menenamkan Brand-brand mereka itu Di benak kita Dan ada Merek yang memang berhasil Sukses luar biasa Menjadi top of mind lah ya Ada di benak kita Yang pertama Dan ada pula Merek yang Hancur-hancuran Atau Merek yang Hanya sekedar Untuk menjadi pilihan Yang terakhir itu Dan itu Tergantung dari Penetrasi Setiap merek tersebut Atau brand-brand tersebut Ke masyarakat Atau konsumennya Nah sedikit Kuis dulu nih Kali ya Kita silakan Ini bisa ditebak Ini Donat apa Terus ini Di gambar satu Donat apa Di gambar dua ini Sebutkan brand Dan Perasaannya Emosinya apa Yang Terlintas di benak kalian Ini Apa Dan ini juga apa Nah nanti Bantu juga Sebutkan Dan apa Perasaan yang Kalian dapatkan Ini ada empat Yang sebutin Satu-satu nih Mangga Mangga Yang pertama ini Jeko Yang ketiga ini Gudang Garam Tengah ini KFC Dan terakhir itu Starbuck Betul Jadi Ini tuh Setiap brand Pasti punya Perasaan Masing-masing Kalau Jeko Kita Tahu Mereka Lebih ke Ya Menghasil Donat Mereka Khasnya Didonat Dan juga Kopi Sekarang Mereka Merambah Ke Coffee Shop Nah Donat ini Ini bentuk Visual yang Mereka Gunakan Dengan Tujuannya Itu Ingin Memberikan Perasaan Bahwa Donat ini Bisa Dimakan Rame-rame Yang kedua Ini KFC KFC Ini ada Kamen Rider Ini Berempat Ini Explosifnya Kayak habis Berperang Lawan Monster Monster Tapi Dari Emosi Yang didapatnya Itu adalah Hot and spicy Artinya Mereka Menceritakan Bahwa Mereka itu Berani Berani Hot and spicy Berani Dan juga Mereka Kayak Penuh tantangan Juga Untuk si Citra Visualnya Dan Yang ini Pria Punya Selera Ini Tegline Dari Gunang Garam Kita Tahu Dari Gambar Juga Ada Harik Mau Dan Juga Disini Ada Elang Atau Apa Dan Ini Starbuck Starbuck Ini Mulai Merambah Ke Lifestyle Dari Sebagai Visualnya Memang Lifestyle Tapi Lebih Ke Casual Lifestyle Mereka Lebih Mengisyaratkan Untuk Minum Kopi Bareng Bareng Nah Kita masuk Keuntungan Dari Branding Kita masuk Dulu Keuntungan Dari Branding Itu Apa Yang pertama Branding Itu bisa Membantu Untuk Meningkatkan Nilai Jual Si Product Artinya Ketika Kita Sudah Melakukan Strategi Memetakan Strategi Yang Tepat Secara Tidak Langsung Kita Juga Bisa Meningkatkan Nilai Jual Dari Produk Yang Kita Hadirkan Contohnya Adalah Avanza Dan Siniak Avanza Siniak Itu kan Mungkin Mereka Sama Dari Segi Visualnya Atau Tampak Bodinya Itu Sama Tapi Mereka Dari Segi Penjualannya Itu Lebih Banyak Penjualan Ke Avanza Sedangkan Siniak Itu Tidak Terlalu Signifikan Segi Penjualannya Yang Kedua Branding Itu Sebagai Investasi Masa Depan Semakin Lama Kita Membangun Sebuah Brand Akan Semakin Bernilai Juga Dari Segi Brand Tersebut Di Mata Masyarakat Artinya Ketika Brand Itu Sudah Memiliki Pasar Yang Tepat Dan Nish Banget Akan Sangat Tinggi Juga Untuk Harga Jual Dari Brand Tersebut Atau Dari Produknya Dan Juga Memudahkan Pengembangan Ini Setiap Brand Ketika Sudah Punya Hati Di Masyarakat Atau Positioning Yang Tepat Si Produk Apapun Mereka Bisa Kembangkan Contohnya Xenia Dan Avanza Avanza Lebih laku Dari Xenia Dan Meskipun Xenia Lebih murah Artinya Murah Itu Tidak Selalu Menjadi Pilihan Masyarakat Gitu Dan Ini Jam tangan Rolex Ini Rolex Punyanya Orang-orang Burjui Sekali Jam tangan Relox Ini Bisa sampai Ratusan Juta Untuk Sekarang Dan Kalaupun Semakin Langka Barangnya Pun Akan Semakin Tinggi Harganya Dan Juga Kita Tahu Ini Aqua Aqua Nggak Cuma Air mineral Aja Saat Sekarang Mereka Juga Merambah Ke Teh-tehan Dengan Teh-tehan Di sebelah Kanan Tiga Paling kanan Ini Dan Juga Berbagai Bentuk Walaupun Sama-sama Air Dalamnya Gitu Nah Jadi Brand itu Sama dengan Merak Dan Merak Adalah Seluruh Pengalaman Yang Dirasakan Oleh Konsumen Dari Produk Atau Jasa Kita Sedangkan Branding Itu Kegiatan Untuk Membangun Brand tersebut Kegiatan Untuk Membangun Pengalaman Kegiatan Untuk Menempelkan Persepsi Baik Di benak Masyarakat Nah Tahapan Branding Tahapan Branding Itu Ada tiga Sebetulnya Yang pertama Fase Fondasi Yang kedua Ada fase Komunikasi Yang ketiga Itu ada fase Evaluasi Nah Masing-masing Ini saling Bersinergi Artinya Ketiga Ini saling Berkaitan Dan Setelah Evaluasi Ini Akan kembali Lagi Ketua Fondasi Kenapa Kita Tetap Bisa Melihat Dari Brand-brand Yang Kita Bakal Tahu Brand-brand Apa Yang Memang Apakah Brand kalian Itu Memang Cocok Atau Sudah Pas Di Bandar Masyarakat Atau Belum Dan Pasannya Sudah Pas Atau Belum Dan Produknya Sudah Pas Atau Belum Nah Itu Dibahas Di Evaluasi Dan Dikembalikan Lagi Ketua Fondasi Nah Kita Bahas Tentang Fondasi Dulu Oke Nah Pertanyaan Yang Perlu Ditanamkan Ini Fase Fondasi Itu Yaitu Mulai Dari Visi Dulu Visinya Adalah Kenapa Apa Alasan Saya Membangun Usaha Ini Ini Harus Clear Banget Kita Harus Jelas Banget Alasannya Kenapa Apakah Itu Ingin Membantu Memberahikan Masyarakat Sekitar Atau Ataukah Ingin Menjadi Kaya Ataukah Ingin Menjadi Apa Ya Ingin Dikawal Masyarakat Secara Luas Gitu Oke Beknya Terlalu Dekat Ya Dan Yang kedua Itu Apa Impian Saya Impian Ini Bakal Dilihat Sama Alasan Kenapa Ingin Membangun Usaha Nah Impian Ini Prosesnya Akan Jangka Panjang Banget Dan Memang Akan Apa Ya Akan Lifetime Proses Untuk Mencapai Impian Ini Dan Impian Ini Nggak boleh Setengah Setengah Kalian Tuangkan Dan Harus Apa Ya Harus Terus Kalian Menjadi Guideline Impian Ini Akan Menjadi Guideline Kalian Untuk Membangun Sebuah Merak Tersebut Ataupun Produk Produk Tersebut Yang ketiga Itu Siapa Pesaing Saya Nah Pesaing Saya Dan Kelebihannya Saya Kelebihan Dari Produk Saya Itu Apa Nah Ini Itu Akan Kita Analisis Dengan Analisis Swat Strength Weakness Opportunity Dan Juga Threatnya Jadi Kekuatan Pesaing Yaitu Lebih Jatuhnya Ke Market Saya Siapa Aja Sih Selain Mungkin Pesaing dari Mizan Group Ada Gramedia Gramedia Pustaka Dan Lain-lainnya Dan Juga Kelebihan Dari Mizan Itu Akan Seperti Apa Misalkan Mizan Memberikan Seluruh Menjadi Seluruh Seluruh Genre Buku Dengan Jenderal Buku Terbanyak Indonesia Itu Membangun Proses Diferensiasi Antara Brand Kalian Dengan Brand Lain Yang kedua Bidang Apa Yang Saya Gerakan Apakah Fokusnya Di Mizen Ketika Mizen Brand Buku Kalian Harus Fokus Untuk Mizen Memfokuskan Di bagian Buku Di Soal Buku Apapun Itu Proses Penceritakan Distribusi Dan Segala Hal Dari Hulur Kelir Itu Berusaha Dengan Buku Nah Pelanggan Saya Siapa Pelanggan Terkait Dengan Merak Dengan Market 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 Itu Pasti Berbeda Dari Mulai Anak Kecil Apakah Kelompok Apakah Orang Dewasa Dengan Rentang Usia Dewasa Muda Ataupun Dewasa Tua Ataupun Organisasi Ataupun Apapun Itu Yang ketiga Itu Kenapa Harus Beli Produk Saya Nah Ini Menjadi Penguat Kalian Untuk Meyakinkan Orang Sebelum Kalian Meyakinkan Orang Kita Harus Meyakinkan Diri Sendiri Kenapa Orang Itu Harus Beli Produk Saya Alasan Yang Dibuat Ini Berdasarkan Dari Tiga Pertanyaan Di Atas Siapa Pesain Saya Kelebihannya Apa Bidang Apa Dan Pelanggan Saya Itu Akan Seperti Apa Nah Alasannya Itu Dibangun Dari Ketiga Pertanyaan Di Atas Dan Juga Hasil Analisis Dari Spot Ini Nah Itulah Akan Dibentuk Namanya Positioning Dari Satu Brand Gitu Mungkin Nanti Kang Ricky Bisa Dimensi Misalkan Positioning Dari Misalnya Itu Seperti Apa Gitu Ya Kalaupun Kalau Saya Salah Nyebutin Gitu Nah Si Proses Fondasi Ini Harus Clear Benar-benar Guys Jadi Nggak Boleh Ada Yang Terlewat Nggak Boleh Ada Yang Rancu Harus Dipetakan Juga Untuk Jangka Pendek Denyaka Panjang Gitu Ya Oke Kita Masuk Ketap Komunikasi Untuk Tahap Komunikasi Ini Ada Lima Sensor Experience Yang Manusia Punya Dari Penglihatan Pendengaran Penciuman Perbah Dan Pengecam Ketiga Lima Sensor Ini Akan Menarik Perhatian Secara Lebih Terhadap Suatu Produk Misalkan Jelasnya Itu mungkin Dari Segi Makanan Ketika Penglihatan Kita melihat Di social media Untuk Makanan Tersebut Yang Difoto Oleh Akun Makanan Tersebut Ataupun Oleh Food Blogger Terus Pendengaran Pendengaran Mungkin Ketika Si Food Blogger Itu Bikin Video Story Yang Menyebutkan Rasanya Memeninggal Kayak Gitu Yang Meninggal Jangan Diingat Rasanya Enak Tempatnya Asik Atau Apapun Itu Dan Penciuman Ini ketika Kalian Sebenarnya Di tempat Kalian Tergerak Setelah Pendengaran Penglihatan Pendengaran Kalian Tergerak Untuk Datang Dan Kalian Beli Kalian Aromanya Akan Keciuman Dan Juga Peraba Peraba Ini ketika Kalian Sentuh Sentuh Makanannya Kalau Kala itu Memang Bisa Sentuh Kaya Roti Mungkin Bisa Dipegang Itu Merupakan Experience Dan Pengacap Ketika Kalian Makan Pengacap Ini Yang Akan Menjadi Patokan Untuk Kalian Ini Akan Membeli Lagi Atau Enggak Kelima Ini Sebetulnya Kelima Ini Yang Menjadi Patokan Kalian Setiap Orang Atau Customer Itu Untuk Akan Datang Kembali Untuk Membeli Ataupun Enggak Itu Kalaupun Ketika Satu Halnya Itu Tidak Terpenuhi Mereka Cenderung Akan Datang Kembali Ketoko Ataupun Order Tanpa Harus Datang Mungkin Lewat Usik Online Atau Apapun Itu Ataupun Lewat Tokopedia Yang Bisa Terus Kita Masuk Ke Media Tools Nah Ketika Membangun Proses Komunikasi Ada Media Yang Bisa Kalian Bisa Kalian Gunakan Dari Media Tulisnya Itu Koran Majalah TV Radio Flyer Dan Lain 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 Dan Komunikasi Tools Itu Bisa Tentuin Juga Misalkan Dari Iklan Promosi Dari Segi Packaging Logo Itu Pun Jadi Penglihatan Masuk Ke Sensory Experience Penglihatan Eye Catching Logonya Ataupun Packaging Dan Promosinya Tentu Dari Soal Harga Apakah Harganya Ini Cukup Valuable Buat Dibeli Promosi Ini Dibangun Untuk Menarik Tahap Awal Si Konsumen Akan Mau Membeli Produk Tersebut Dan Juga Lain-lain Ini Kayak Bot Proposal Email Marketing Mungkin Voice Over Kegiatan Activation Share Offline Atau Bazar Seminar Terus Grafik Dari Segi Foto Atau Segi Visual Interior Dari Segi Tempat Nya Dari Tempat Mereka Menjual Produk Tersebut Pelayanan Apakah Pelayanan Pelayanannya Itu Ramah Apakah Pelayanannya Itu Bisa Mengkomunikasikan Apa Servisnya Dengan Baik Atau Tidak Terus Yang Sekarang Laginya Itu Skema Loyalty Program Kayak Gitu Ini Objektif Yang Sorry Ini Media Media Atau Alat-alat Yang Bisa Banget Kalian Pakai Untuk Membangun Reseller Atau Sorry Untuk Memasakkan Produk-produk Dari Misal Group Ataupun Kalian Punya Sites Hub Lain Di Luar Sari Misal Gitu Dan Yang Sekarang Lagi Naik Mungkin Dari Segi Social Media Digital Perform Sama Digital Publication Itu Perlu Memang Jadi Perhatian Khusus Untuk Ditingkatkan Lebih Lanjut Tapi Ada Yang Memang Less Interaction Dan Juga High Interaction Maksud Sorry Less Injectment Dan Juga High Injectment Untuk Platform-platform Digital Ini Akan Menjadi Less Injectment Karena Mereka Bisa Menyentuh Dan Mencoba Secara Langsung Sedangkan Untuk High Injectment Itu Lebih Kegiatan Yang Mereka Bisa Persentuhan Langsung Dengan Si Produk Entah Itu Bazaar Exhibition Dan Lain-lain Yang Terakhir Tahap Evaluasi Itu Kita Ada Dua Tahap Yang Bisa Kita Gunakan Dan Yang Paling Sering Digunakan Itu Tahap One-on-one Interview Kita Interview Dari Pelanggan Yang Datang Itu Interview Satu Orang Satu Persatu Tentang Segi Kualitasnya Tentang Produknya Apakah Produknya Enak Terus Tanya Apa Yang Kurang Dari Produknya Terus Apa Yang Perlu Dikembangkan Lagi Dari Produk Tersebut Yang Kedua Mungkin Dari Segi Pelayanan Pelayanannya Gimana Yang Kalian Dapat Apakah Ramah Dari Segi Pelayanan Ataupun Whiteress Ataupun Pelayanan Apakah Kestamun Service Cukup Baik Dalam Meng-handling Sebuah Complain Ketika Kalian Memang Complain Terhadap Complain Produk Yang Kalian Beli Ataukah Hal Lainnya Yang Bahkan Ada Beberapa Juga Dari Segi Tempat Parkir Pun Itu Jadi Bahan Pertimbangan Untuk Si Pelanggan Itu Bakal Datang Atau Datang Lagi Atau Enggak Yang Kedua Ini Fokus Group Discussion Ini Gak Cuman Seorang Satu Tapi Antara Tiga Sampai Sepuluh Orang Kita Undang Dan Dengan Pertanyaannya Tentunya Lebih Kompleks Dan Juga Kualitatif Secara Etografi Ini Dari Segi Sama Dari Segi Pasarnya Maksudnya Dari Segi Pasar Ini Dari Segi Kebiasaan Atau Habit Di Suatu Daerah Akan Berbeda Habit Suatu Daerah Di Perkotaan Dengan Teman-teman Di Agak Pinggiran Kalian Ataupun Di Kabupaten Karena Ada Perbedaan Juga Dari Segi Budaya Ada Banyak Perbedaan Secara Budaya Mungkin Tingkat Pendapatan Sehingga Membutuh Habit Tertentu Di Suatu Daerah Tersebut Dan Biasanya Untuk Habit Yang ada Di Kota Itu Gak Bisa Masuk Ke Gak Bisa Kita Terapkan Di Tempat Pinggiran Habit Yang ada Di Pinggiran Tersebut Sorry Aktivasi Yang ada Di Pinggiran Tersebut Gak Akan Bisa Kita Implementasi Di Daerah Perkotaan Itu Akan Respon Masyarakat Itu Akan Berbeda Dari Dua Hal Tersebut Yang Kedua Itu Secara Kuantitatif Kuantitatif Ini Kita Memberikan Questioner Tentang Pertanyaan Pertanyaan Terkait Product Brand Service Dan Juga Lainnya Yang Relate Dengan Bisis Kalian Questioner Ini Tidak Terbatas Pertanyaan Itu Bisa Bagaimana Kalian Pastinya Harus Objektif Mungkin Untuk Membuat Pertanyaan Pertanyaan Tersebut Sehingga Sehingga Kalian Pun Nanti Akan Mudah Banget Untuk Membuat Suatu Hasil Analisa Dari Hasil Level AC Tersebut Terus Kalian Bisa Mematakan Hal Apa Aja Yang Memang Diputukan Untuk Membangun Mengimplementasikan Kembali Ke Tahap Fondasi Terus Untuk Hal Apa Saja Yang Kurang Bagusnya Itu Bisa Diasisikan Atau Diganti Nah Setelah Evaluasi Ini Kita Kembali Lagi Ketika Evaluasi BRS Kita Balik Lagi Ket Fondasi Nah Hasil Dari Objektif Dari Si Fondasi Evaluasi Ini Hasil Analisa Yang Kita Dapat Itu Kita Balikkan Lagi Ket Tahu Fondasi Kita Bangun Lagi Strategi Strategi Yang Cocok Dari Hasil Analisa Evaluasi Untuk Kembali Digunakan Lagi Untuk Masyarakat Atau Untuk Konsumen Gitu Nah Sekarang Kita Masuk Ke Tipsnya Gimana Sih Yang Pertama Dari Kita Tadi Udah Bahas Tidak Tahap Fondasi Komunikasi Dan juga Evaluasi Ketiga Ini Harus Kita Lakukan Secara Berkala Jadi Kita Minimal Bisa Di Untuk Baru-baru Itu Bisa Di Sebulan Sekali Ataupun Tiga Bulan Sekali Atau Bisa Untuk Untuk Segi Korporat Mungkin Kita Bisa Di Setahun Sekali Untuk Lakukan Evaluasi Ini Atau Kegiatan Secara Untuk Evaluasi Secara Berkalanya Gitu Dan Poin Kedua Itu Udah Sampai Mana Impian Kita Apakah Yang Kita Lakukan Itu Sesuai Dengan Impian Yang Kita Bangun Di Awal Apakah Belum Tersampaikan Dengan Benar Ataukah Masih Ada Miss Ataupun Ada Hal-hal Yang Tidak Sesuai Nah Ini Perlu Dibangun Kembali Maksudnya Harus Dibuat Kembali Agar Strategi Yang Kita Lakukan Itu Dita Fondasi Ataupun Komunikasi Bisa Sesuai Atau Sejalan Dengan Apa Yang Kita Mimpikan Di Tahap Awal Atau Tahap Fondasi Kita Sudah Bikin Mapping Untuk Impian Kita Seperti Apa Untuk Si Produk Ataupun Brand Tersebut Gitu Karena Sejatinya Kalau Si Brand Itu Akan Brand Itu Berjalan Atau Biasa Berjalan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Impikan Kalau Mimpinya Yaudah Jalan Aja Itu Kita Gak Punya Mimpi Coy Kita Gak Bisa Tahu Apa Yang Jadi Penyemangat Kita Apa Untuk Membangun Si Brand Tersebut Ketiga Ini Lihat Kembali Kedalam Lihat Kembali Kedalam Ini Artinya Apa Dari Ketiga Proses Fondasi Komunikasi Ini Kita Bangun Lagi Sorry Kita Teliti Lagi Dari Setiap Proses Ke Proses Ini Berjalan Seperti Apa Dan Apakah Strategi Yang kita Buat Sudah Benar Atau Belum Itu Kita Breakdown Lagi Kita Benarkan Lagi Dibetulin Lagi Dari Segi Fondasinya Ataupun Fasis Komunikasinya Apakah Customer Sudah Melakukan Repeat Buying Atau Customer Ini Sudah Beli Terus Menulis Atau Belum Apakah Berkurang Atau Bertambah Itu Perlu Lihat Kedalam Setiap Proses Spesies Yang Kepat Simpulkan Kesimpulan Ini Dari Proses Evaluasi Ini Kalian Simpulin Lagi Untuk Diperbaiki Perbaiki Memperbaiki Kembali Ke tahap Fundasi Yang Tadi Sebut Di awal Yang Kelima Itu Redefinisi Strategi Nah Strategi Ini Kalian Breakdown Lagi Apa Yang Sudah Terselenggarakan Apa Yang Sudah Berhasil Dilakukan Dan Apa Yang Belum Berhasil Dan Gagal Dilakukan Yang Belum Berhasil Dan Gagal Ini Perlu Di Breakdown Lagi Mengacu Kepada Program Program Atau Strategi Yang Sudah Berhasil Dilakukan Terakhir Mungkin Kalian Perlu Secara Konsisten Untuk Membangun Membangun Sebagai Nah Lima Tahap Ini Memang Harus Dilakukan Dan Wajib Untuk Dilakukan Untuk Saya Pribadi Ini Wajib Banget Dilakukan Agar Proses Bisnis Kalian Itu Masih Sejalur Dengan Apa Yang Kalian Nimpikan Dan Apa Yang Kalian Rencanakan Itu Enggak Mengkol Mengkol Gitu Gitu Oke Produk Are made In Factory But Brand Are created In Mind Produk Kalian Bisa Membuat Produk Apa Aja Di Pabrik Apa Aja Di Home Industri Apa Aja Tapi Brand Dibangun Dari Pikiran Si Konsumen Artinya Ketika Kalian Membangun Sebuah Produk Tapi Enggak Cuman Cukup Di Produk Tersebut Masih Ada PR Itu Kalian Membangun Brand Atau Membangun Konsumen Dan Mematahkan Si Produk Ataupun Brand Kalian Itu Dibanda Konsumen Secara Tepat Kayak Gitu Tepatnya Gimana Lewat Tahapan Strategi Tadi Tahapan Branding Tadi Tahapan Branding Dari Fondasi Komunikasi Dan Juga Evaluasi Fondasi Komunikasi Dan Juga Evaluasi Itu Akan Selalu Kalian Gunakan Setiap Proses Membangun Branding Itu Prosesnya Untuk Lifetime Atau Jangka Panjang Gitu Oke Mungkin Sekian Kang Riki Kita lanjut Di pertanyaan Aja kali ya Untuk Yang mau Menghubungi Saya Mungkin Bisa Ada Kontaknya Boleh Dicatat Kita Atau Mau konsultasi Langsung Silahkan Ini akun Akunnya Juga bisa Di Follow Dan Di Like Gitu Thank you Oke Siap Kang Kang Aja ya Berarti ya Bebas Oke Siap Kang Terima Kasih Terima Kasih Buat Pemaparannya Cukup Lengkap Dan Juga Bisa Menghimpun Dari Segala Hal Mengenai Branding Ini Dari Mulai Tadi Fondasi Komunikasi Dan Juga Ke Evaluasi Jadi Kita Benar-benar Harus Menggali Dari Diri Kita Sendiri Apa Maunya Brand Ini Atau Toko Buku Saya Itu Supaya Lebih Khas Seperti Apa Mungkin Dari Logonya Kita Mulai Bikin Terus Namanya Kita Benahi Kita Rapihin Feeds IG Social Medianya Maupun Di Marketplace Lalu Kemudian Kita Bagaimana Bisa Mengkomunikasikannya Dengan Pembeli Mungkin Mungkin Ada Rekan-rekan Semuanya Marketnya Itu Ibu-ibu Jadi Misalkan Ibu-ibu Silahkan Bisa Beli Produk Saya Gini Yang Lebih Basah-basi Yang Lebih Ceria Mungkin Mungkin Beda Lagi Nanti Ketika Komunikasi Untuk Ke Remaja Misalkan Halo Gengs Ini Ada Buku Baru Dan Untuk Misalnya Ke Anak-anak Beda Lagi Ayah Bunda Itu Menjadi Salah Satu Konten Di Dalam Komunikasi Tadi Betul Betul Karena Setiap Market Pasti Akan Berbeda Juga Misalkan Mizan Kan Ada Jenis-jenis Atau Genre-genre Buku tertentu Pasti Akan Beda Beda Juga Untuk Setiap Market Nya Kan Sudah Sebut Juga Kan Kailin Bisnis Si Mizan Itu Kan Pasti Beda Dari Mulai Market Dan Penetrasinya Pun Akan Dibedakan Gitu Nah Itu Katanya Silahkan Mungkin Dicatat Di Kolom chat Kali Nomornya Supaya Kalau ada Yang mau Konsultasi Langsung Bisa Menghubungi Boleh Bentar Oke Silahkan Mungkin Jika ada Yang mau Ditanyakan Silahkan Di kolom Chat Ini malah Nanya Malah Nanya Kemizan Tapi Saya Sekalian Nanti Dijawab Sekalian Saya Nunggu Untuk Pertanyaan Lain Oke Jadi Untuk Mizan Ini Katanya Di Mizan Book Corner Itu Sering Jual Ke End Customer Dengan Harga Miring Oke Jadi Itu Kan Bagian Dari Marketing Bisnis Dari Strategi Bisnis Bukan Hanya Mizan Semua Produk Seperti Itu Ada Produk Yang High End Ada Produk Yang Obra Nyalah Anggap Seperti Itu Kalau Kita Lihat Misalnya Di Toko Buku Gramedia Justru Mereka Ada Sesi Khusus Atau Ada Ruangan Khusus Yang Diskonnya Sampai 50% Sampai 70% Kalau Saya Sering Lihat Ke Toko Buku Gramedia Itu Seperti Itu Mizan Pun Seperti Itu Jadi Ada Buku Yang Memang Baru Terbit Diskonnya Hanya Standar Di Masa PO Terus Ada Diskon Buku Yang Memang Sudah Neto Artinya Sudah Hanya Harga Cetaknya Saja Tapi Masih Beredar Dan Ini Pun Kebanyakan Buku-buku Ini Dijual Di Event Sekarang Dengan Kondisi Event Yang Tidak Bisa Dilaksanakan Secara Offline Atau Saling Tatap Buka Makanya Banyak Buku-buku Ini Dijual Di Rana Online Bahkan Kalau Kita Lihat Di BBW Big Bad Wolf Yang Dari Malaysia Itu Mereka Juga Mengadakan Diskon Besar-besaran Di Tokopedia Itu kan Bagian Dari Strategi Bisnis Bahwa Mungkin Di produk Tertentu Dia harus Turunkan Harga Atau Di Momen Tertentu Harbol Nas Di Akhir Bulan Misalnya Di gajian Kalau di Tokopedia Ada WIB Atau Di Sopi Ada Angka Kembar Dari 1-1 2-2 Sampai 12-12 Itu Seperti Itu Untuk Reseller Sendiri Ya Boleh Jatuhnya Lebih Untuk Menarik Customer Sendiri Bukan Berarti Menjatuhkan Harga Harga Lainnya Siasat Strategi Marketing Untuk Menarik Customer Iya Betul Oke Terus Kemudian Kan Kita juga Punya Banyak Channel Dari Channel Online Ada Di Marketplace Ada Kita Punya E-commerce Sendiri Mizan Store Ada Juga Mizan Mu Ketiga Ini Punya Kepalanya Masing-masing Dan Punya Kepentingannya Masing-masing Nah Itu Diregulasi Memang Secara Unit Atau Secara Group Memang Tidak Lebih Besar Diskonnya Dengan Reseller Nah Tapi Kan Untuk Marketplace Itu Memang Sulit Karena Mereka Lebih Banyak Event Nah Makanya Untuk Reseller Ini Kita Akan Adakan Event Khususus Khususus Di Kita Tidak Akan Ngikut Ke Platform Manapun Dan Kabar Baiknya Nanti Hari Senin Kita Akan Naikkan Diskonnya Di 35% Periode 11-24 Januari 2021 Itu Kita Akan Adakan Diskon Khusus Untuk Buku-buku Non Fiksi Buku-buku Inspirasi Buku-buku Pengembangan Diri Buku-buku Bisnis Parenting Sosial Budaya Agama Dan Lain-lain Itu Buku-buku Non Fiksi Akan Diskon Di 35% Berlaku Di Mizanmu Maupun Di Seluruh Wilayah Yang Tadi Sudah Saya Cantumkan Ada Lima Gudang Itu Nanti Listnya Atau Katalognya Yang Diskon Akan Kita Bagikan Mulai Hari Senin Itu Kabar Baiknya Saya Bocorkan Di Hari Ini Untuk Rekan-rekan Reseller Nah Ini Juga Kabar Baik Untuk Mungkin Rekan-rekan Semuanya Di Sini Yang Belum Bergabung Bersama Mizanmu Silahkan Untuk Registrasi Saat Ini Juga Karena Nanti Kan Di Hari Senin Akan Ada Diskon Besar Jadi Registrasi Sekarang Nanti Senin Bisa Dapat Diskon Tambahan Oke Begitu Terus Disini Nah Ini Ada Pertanyaan Dari Ricky Chan Wah Sama Kayak Saya Saya Mau Nanya Kalau Ngomongin Brand Apakah Harus Sering Upload Di IG Sesuai Dengan Yang Kita Jual Misalnya Kalau Buku Islami Berarti Membangun Brand Yang Harus Sharing Serupa Islami Juga Itu Gimana Kang Dari Brand Terus Kemudian Ke Konten Kalau Segi Konten Ya Harus Sesuai Kang Maksudnya Selain Sebetulnya Kita Dilihat Dulu Selain IG Untuk Teman-teman Dari Kang Ricky Ini Yang Sesuai Dengan Gimana Pasar-pasar Untuk Islami Ini Ada Dimana Apakah Karena Pilihannya Mungkin Ada Facebook Apakah Buku Yang Dijual Ini Untuk Kalangan Bapak-bapak Atau Orang Dewasa Atau Orang Tua Ataupun Untuk Remaja Ataupun Untuk Anak Buda Ataupun Untuk Anak Anak Itu Itu Akan Beda Sekali Mungkin Ketika Kita Ngejual Buku Untuk Orang Dewasa Dan Juga Antak Anak Itu Kita Untuk Anak Anak Mungkin Kita Bisa Ngarahnya Ke Orang Orang Tua Itu Kebanyakan Mungkin Ngeliatnya Di Facebook Dan Konten-konten Yang Disediakan Juga Betul Kang Nih Sharing Sharing Berupa Yang Islam Juga Gitu Gak Boleh Kita Untuk Ketika Kita Sharing Tentang Islam Haram Hukumnya Untuk Sharing Tentang Hal Lain Di Luar Yang Islam Apakah Untuk Makan 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 Islam Tentang Untuk Kesehatannya Harus Dilihat Dengan Apa Yang Dicual Agak Break Dulu Ada Azan Kedengeran Sebentar Oh Oh Ya Oke Sebentar Ke Azan Tentang 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 I Tentang 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 Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut sebentar saja, karena ini juga sudah waktunya azan. Mau dilanjut yang tadi penjelasannya atau lanjut ke pertanyaan yang lain? Ini sudah kejawab kok yang Kang Riki. Sesuai dengan target market, betul Kang? Target market akan menyesuaikan media yang digunakan. Oke, siap menyelesaikan target market. Jadi misalnya seperti kita lagi PDKT saja atau kita lagi pendekatan. Jadi benar-benar kita fokuskan hanya membahas itu. Dan itu juga kita biasanya sediakan. Kalau dalam masa PO, misalnya seminggu atau dua minggu, itu pasti kita sediakan dari masing-masing penerbit, itu konten-konten yang memang mengarahkan kepada buku PO itu. Jadi misalkan buku PO Juzama yang kemarin misalnya. Setiap hari itu kita akan siapkan konten-konten mengenai Juzama. Seperti itu, tapi kalau rekan-rekan resellernya sendiri mau mendesain konten sendiri, silakan. Karena kita juga sudah pernah melaksanakan training untuk konten Instagram di beberapa pekan yang lalu. Oh, di akhir tahun 2020 pokoknya. Nanti bisa lihat di YouTube-nya Mizan Media Utama. Siap, ini kemudian dari teknik. Dari teknik. Mau tanya untuk memulai branding, perlukah saya meningkatkan aktivitas di sosial media yang biasanya tidak saya gunakan atau cukup fokus ke sosial media yang biasa digunakan? Setelah stabil, baru merambah ke yang lain. Oke, gimana Kang? Fokus dulu sih ke yang sering digunain. Nah, sambil berjalannya waktu, mungkin kita sedikit-semi sedikit ngebangun sosial media lain untuk bisa dipakai lebih lanjut gitu. Jadi, seenggaknya kita punya channel, beberapa channel untuk menginfokan tentang apa yang kita jual. Itu mungkin bisa ke TikTok sekarang, TikTok lagi naik loh. Bisa tuh teman-teman reseller pakai TikTok buat jualannya. Gitu, paling kan Riki. Ini berikutnya nih. Membangun branding dengan low budget. Katanya, gimana nih? Mungkin kalau bikin logo gitu, berbayar nggak sih? Atau ada yang ahli yang bisa ngasih gratis? Kalau branding ini sebetulnya low budget, tapi syaratnya itu harus konsistensi sebetulnya. Nah, kalau logo sekarang bisa diakses di kanva sih, Kang. Kang Riki ya. Bisa diakses di kanva, itu udah bisa bikin logo. Terus, contoh-contohnya juga bisa lihat di Pinterest ataupun website lain terkait logo. Nah, bisa benchmarking di situ juga gitu. Low budget, worth banget gitu. Makanya bisa banget buat dilakuin gitu. Dari mulai konsisten upload di Instagram atau social media, ataupun lewat WhatsApp blasting ke grup-grup atau ke teman-teman. Itu low budget banget. Ataupun bisa ikut promosi kali ke teman yang memang cukup aktif di Instagram. Dengan kasihlah satu buku ataupun produk apa. Itu nggak akan makan harga, Kang. Ya, itu kan sekarang bikin logo nggak usah lagi dari Adobe Illustrator, CorelDRAW gitu ya. Sekarang cukup di kanva gitu ya. Terus bikin desain konten. Desain konten juga di kanva ya. Silakan. Nah, kabar baiknya adalah next untuk training reseller kita akan membahas mendesain dengan kanva. Oke. Untuk reseller ini, oh ini bukan kita, ini ya, bukan kita briefing ya, tapi benar-benar yang disebutkan kanva karena berikutnya untuk training reseller ya. Jangan lupakan akan ada training untuk membuat konten dari kanva. Oke. Pas banget sih, Kang, bahasannya. Pas banget ya, pas banget. Makasih udah diumpan lambung nih. Ntar agak low bet ini ya. Ayo, teman yang mau nanya lagi, Bangga, Bangga. ya, ini kanva mani ya. Hidup kanva. Kanva mempermudah segalanya. Teman-teman desain reseller juga pakai kanva loh, Kang. Kang Niki. Iya, iya. Mulai, asalnya mereka illustrator ya. Mereka udah, sekarang itu udah mulai gerak ke kanva. Desain-desain Instagram, kayak micro blogging, kayak gitu udah mulai pakai kanva. mereka. Aduh, sorry. Ini casannya ini rada gak masuk tadi. Jadi, sempat low bet nih. Oke, itu ya. Kanva. Wah. Kanva nih, banyak nih. Oke. Yang lainnya paling, ya, untuk, tadi ya, untuk diskon-diskon reseller. Jadi, sekarang, tiap bulannya nanti akan ada diskon khusus untuk reseller ya. Jadi, gak usah lagi lihat yang lain-lain. Di, Mizanmu sendiri, di website-nya kita, kita akan siapkan event-event atau diskon-diskon khusus untuk buku-buku terpilih ya. Jadi, jangan lupa untuk selalu lihat website-nya dan juga mungkin amati nanti akan ada info pengumuman dari admin ya. Karena semuanya akan kena broadcast yang sudah aktif ya. Nah, itu. Wah, terakhir deh. Promo-promo komen di akun artis masuk promo branding gak? Waduh. Itu ada nih yang strategi kali Kang Riki ya. strategi biar mereka follower si artis itu mau ngeliat ke akun kita gitu. Tapi, jatohnya apa? Jatohnya spamming kali ya buat akun si artis tersebut gitu. Apa sih ngikut-ngikut? Buka lapak sendiri gitu. Pemotifnya kakak, betul. Atau peninggi badan kali? Iya. Mungkin lebih elegan kali ya yang komennya. Mungkin di akun-akun yang lebih related lah gitu ya. Akun kompetit itu juga bisa sih Kang. Wah, mantap gitu. Biasanya kalau reseller-reseller kita itu spam komennya di penerbit. Nah, itu silakan tuh. Penerbit itu silakan bisa komen di akun-akun Instagramnya dan sebetulnya sebagai informasi ya. Jadi, sebetulnya penerbit itu tidak boleh menjualkan buku secara langsung ya. Penerbit itu nggak boleh kalau di kami ya, kalau di Mizan Group itu tidak boleh menjualkan produk langsung. Semuanya harus melalui apa sih, distributor yang tadi bisa dilihat di akunnya Mizan Store, Millennia, maupun Mizanmu. Nah, khusus untuk reseller itu ada di Mizanmu ya. Seperti itu. Jadi, silakan penerbit nggak akan buka kemanapun selain ke marketplace-nya Mizan Store ya. Atau marketplace-nya Mizan Oficial kalau nggak salah ya. Terus kemudian ada Millennia, terus juga ada Mizanmu. Penerbit nggak akan punya channel yang lain seperti itu. Itu memang regulasi kami ya seperti itu ya. Terus kemudian apa yang dilakukan penerbit adalah mereka ya branding, soft selling, terus juga awareness. Awareness itu ada di mereka. Jadi, buku ini tentang apa sih? Penulisnya siapa? Itu silakan rekan-rekan amati di akun Penerbit, akun Instagram-nya. Terus kalau misalnya ada tuh yang komen, Kak, beli buku ini di mana? Nah, langsung hajar di situ ya. Langsung masuk ke situ, komen, silakan Kak, bisa kontak saya di sini. Bisa beli di buku, di toko saya lah. Seperti itu. Itu bisa spam komen di situ. Dan itu related gitu. Orang nyari ini di mana nih bisa beli buku itu. Nah, itu seperti itu yang bisa dilakukan. Terus, kalau rekan-rekan bisa mau rajin gitu ya, Instastory atau story-story itu sekarang powerful loh gitu. Misalnya Instastory di Instagram maupun WA Story itu ada aja gitu yang nyangkut. Saya pun kan kalau misalnya WA Story iseng-iseng gitu kan promo produk apa, ada yang PO apa saya promoin gitu. Ada, ada beberapa yang nyangkut gitu. Ini nanyain gitu. Ini gimana belinya gitu kan. ini harganya berapa gitu kan. Itu ada juga seperti itu. Itu juga cukup menarik untuk bisa dilakukan. Dan nanti kabar baiknya juga untuk cara promosi menggunakan storytelling itu akan juga dibahas di training reseller. Jadi semuanya jangan lewatkan semua event-event training kita. ikut semuanya supaya kita ini juga kan tujuan kita untuk membangun kapabilitas ya. Kapasitas rekan-rekan semuanya untuk bisa selalu berdaya ya. Jadi kita benar-benar concern bagaimana reseller itu bisa berdaya untuk menjualkan produknya ya. Bagaimana cara closing, bagaimana caranya mendapatkan nomor WhatsApp gitu ya. Database gitu ya. Mengelola database. customer service. Mengelola keuangan nanti ya. Dan segala macam itu akan segera dibahas. Jadi benar-benar nantikan informasinya harus datang banget di setiap training kayak tadi ya. Tadi barusan saya sudah informasikan bahwa next minggu depan itu akan ada talk show buku bersama penulis ya. Feby Indirani bersama dengan komunitas Goodreads Indonesia ya. Terus next-nya minggu ke depannya lagi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang namanya training untuk mendesain konten menggunakan kanva. Ini menarik sekali ya reseller. Jadi benar-benar jangan lewatkan itu semua. Harus peka ya di grup ya. Pengen mungkin ada training yang mau di request di sini. Silahkan juga di kolom komentar ya. Kalau ada yang di request. oke. Oke. Mungkin untuk karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya sepertinya kalau ada closing statement atau tips-tips dan saran lain wujangan mungkin Kang? Tips-nya tadi udah disebutin kan di slide sebetulnya. Mungkin wujangannya tetap konsisten sih sama apa yang dilakukan terus bisnisnya tetap konsisten juga karena yang terus sulit itu konsistensinya sebetulnya ya ketika sekonsistennya udah terjaga ya bakal akan ada hasilnya gitu dari segi bisnis ataupun dari segi networking yang kita dapat. Itu paling Kang Riki. Kalaupun yang mau konsultasi bangga bisa jawab aja. Nomor saya tadi udah disebut di komen. Feel free buat teman-teman. Oke. Siap. Terima kasih Kang untuk kesediaannya waktunya dan pemaparannya pada pagi hari ini di weekend ini semuanya mungkin risalah ada yang mungkin kemarin-kemarin bekerja sekarang bisa mendengarkan materi yang bermanfaat untuk bisnisnya ya. Oke. Terima kasih dari Kang Radik atas pemaparannya sekali lagi. Mudah-mudahan sukses untuk kita semuanya dan untuk reseller silakan yang mau personal consulting dan juga info-info produknya silakan nanti chat ke admin aja ya. Nanti ada banyak PO juga di kita ya. Oke. Itu saja untuk sesi siang hari ini. Kita akan tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya untuk reseller semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.